Tadi ke Pak Saiful, tadi kan kita sudah tampilkan data bagaimana partai politik. Nah bagaimana untuk lima besar parpol tadi dari data kurang lebih 26% yang masuk ya kalau dari SMR sih? Tadi kan ada pertanyaan, di satu sisi dalam pilpres dengan pemilu legislatif. Berbeda ya? Berbeda konteksnya gitu ya dan hasilnya juga berbeda. Katakanlah efek Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi dalam pilpres kelihatan sangat kuat efeknya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi dalam pemilu legislatif di mana PSI sebagai partainya Pak Jokowi diidentikan, dikampanyekan sebagai partainya Jokowi itu tidak semudah di dalam pilpres. Penjawabannya adalah salah satu yang penting adalah kontestasi di legislatif itu jauh lebih keras daripada di dalam pilpres gitu ya. Dan kebetulan juga apa namanya calon-calon ini seperti Anis gitu ya itu bukan orang partai. Terus kemudian Mas Ganjar memang orang partai gitu tapi bukan orang utama di partai. Jokowi masuk ke sana bukan sebagai orang partai tapi dia seorang dirinya yang didorong oleh PDI Perjuangan. Itulah contoh-contoh di dalam pilpres. Contoh yang terbaik itu saja Pak SBY. Seperti diceritakan tadi. Artinya apa? Untuk merebut suara di dalam pilpres itu wilayah persaingannya itu tidak sekeras di dalam partai. Karena di dalam pemilu legislatif pesertannya begitu banyak dan banyak yang sudah mapan. Misalnya di PDI Perjuangan walaupun buruk dalam pilpresnya minimal untuk legislatifnya itu tidak mudah diturunkan ya PDI Perjuangan. Akar rumputnya kuat. Iya. Jadi akar rumputnya kuat aktornya pelakunya juga jauh lebih banyak. Kalau presiden kan cuma tiga orang ini gitu yang utamanya ya. Jadi kalau di dalam ini tiap jengkau di dapil itu dijagain. Apalagi ada partai yang sudah mapan seperti PDI Perjuangan, Golkar dan sebagainya. PSC sebagai partai baru walaupun itu Pak Jokowi hebat tidak mudah berhadapan dengan kader-kader partai yang sudah mapan di lapangan itu. Itu yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi begitu perkasa di dalam pilpres tapi tidak dalam pemilu legislatif. Walaupun masih ada kesempatan PSC untuk masuk ke Senayan masih ada kesempatan itu karena margin of error. Jadi kita lihat nih tapi tidak-tidaknya sekarang ini tidak semudah dalam pilpres. Untuk Pak Jokowi membantu PSC. Itu yang menjelaskan. Kalau Bung Nyarwi lihat masing-masing kunci unggulnya dalam pilpres ini efek apa saja. Karena tadi sudah dijelaskan juga Pak Saiful dan Bung Nyarwi ini seperti berbeda kontestasinya hasilnya pun berbeda. Apa sih kunci kemenangan masing-masing? Satu dari pilpres yang kedua untuk pemilu legislatif. Yang pertama saya mau jawab gini Friska. Setiap pertarungan politik itu harus dilihat arenanya. Pasar arenanya kayak apa. Arena pilpres itu beda dengan arena pilek. Tadi Bang Saiful sudah menjelaskan. Di arena pilek itu wadat sekali pemainnya. Crowded sekali itu satu. Terus yang kedua di arena pilek juga itu tentu kekuatan struktur organisasi ya. Termasuk kempen, termasuk partai. Itu luar biasa perannya. Jadi kalau partai baru saya kira membangun jaringan itu butuh waktu. Ketokohan juga itu saya kira juga pengaruhnya besar sekali. Nah hal yang seperti ini itu berbeda ya dengan dalam kontek pilpres. Kalau di pilpres gitu ya, itu kan medan yang terbuka untuk hanya beberapa orang. Walaupun mesin politik dan kampanye-nya itu bisa berlapis-lapis. Tetapi saya kira ini berbeda dengan apa namanya pilek. Nah satu lagi di dalam pilek itu kan kita harus ingat ya. Variable kompetitor. Nah kompetitor di situ tadi sudah disinggung Bang Saiful ya. Itu juga ada orang-orang kuat. Bahkan ada dinasi-dinasi di dalamnya, di dalam dapil-dapil ya keluarga-keluarga besar itu. Kita bahas soal anomali. Yang menarik begini, antara sosok calon presiden dengan kingmaker di belakangnya. Kita katakanlah begitu ya, ada Jokowi efek. Tidak serta mertas jalan dengan elektabilitas dari partai politik. Meskipun kita yang harus disclaimer-nya adalah yang keluar hasil hitung cepat ini masih di margin of error. Masih plus minus ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi kan misalnya Pak Jokowi tidak serta-merta mengerek jauh suara PSI. Begitu pula kalau calon presiden yang unggul Prabowo Gibran. Tapi Gerindra juga masih di bawah PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil beberapa hasil hitung cepat. Begitu pula PDI Perjuangan yang unggul. Tapi tidak mengerek suara Capres Ganjar Mahfud. Gimana Bung Nyarwi untuk menganalisis ini? Ya begini, di Indonesia harus kita pilih ya Friska ya. Politik kepartean itu berbeda dengan politik personal atau persona ya. Dan kita saksikan gitu pasca reformasi itu kan ada memang tokoh-tokoh partai yang memang kemudian membesarkan partai dan partai itu lebih banyak dikenal. Sehingga muncul ikatan ideologi, sehingga muncul partai ID gitu. Tapi kan kita saksikan 2004 sekalipun itu kan beberapa tokoh hebat di partai itu berusaha nyapres juga tidak berhasil. Bahkan Pak SBI waktu itu juga dari partai kecil bahkan belum dikenal. Suaranya melejit kan gitu. Jadi ini dua jalur atau dua jalan yang berbeda. Kita juga menyaksikan hal yang sama 2014 juga kan gitu. Waktu itu kalau kita lihat Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai kan gitu. Tokoh yang populis ya, yang lahir dari masyarakat kira-kira gitu. Nah tapi kalau kita lihat ketua-ketua umum partai tidak ada satupun yang kuat ya menandingi basis pertumbuhan elektoral Pak Jokowi. Nah disini yang saya lihat itu ada dua jalur yang berbeda ya. Betul bahwa ini juga menandakan jelas-jelas ya. Institusionalisa partai politik Indonesia itu belum berkembang baik. Artinya apa? Masih terus bertumbuh lah ya. Yang kemudian partai itu belum sepenuhnya akan berhasil ya. Melahirkan pemain elektoral khususnya ya untuk Pilpres. Kalau untuk Pilek sudah banyak. Untuk Pilek sudah banyak yang tertolong dengan partai dikuat itu banyak yang. Kemudian bukan siapa-siapa ke sana tapi lebih akan kuat jika didukung oleh partai tertentu. Tapi khusus untuk Pilpres ini arenanya berbeda. Lain lagi gitu loh. Nah ini kita lihat gitu dalam konteks ini ya. Keberhasilan Pak Jokowi saya kira ya kontribusi PDP jelas. Tetapi itu bukan satu-satunya kan yang sebagaimana kita lihat gitu loh. Nah sebaliknya ada anomali lagi nih. Orang yang kuat ya artinya secara persona pengaruh itu kuat. Itu ternyata juga butuh skill tersendiri untuk bisa dia mengembangkan partai politik. Tidak bisa lagi. Tidak bisa hanya sekedar mau mengkonversi popularitas yang hebat ini. Kemudian tiba-tiba jadi suara partai. Dan mungkin termasuk yang cukup berhasil menurut saya dalam konteks ini ya. Yang terbukti. Itu Pak SBE. Karena kan Pak SBE fans clubnya SBE ini kalau kita lihat. Itu kan sempat terkonversi. 2009 itu kan suara demokrat luar biasa. Terlepas bahwa ada yang bilang itu juga gak sepenuhnya natural. Ada yang bilang begitu. Tetapi itu berhasil gitu loh. Nah dalam konteks ini mungkin ya karena Pak Jokowi itu bayang-bayang atau ikatan dengan PDP-nya masih di publik masih terasa. Makanya ketika walaupun putranya Kaisang menjadi ketua umum PSI itu bukan berarti 100% ya approval atau support masyarakat ke Pak Jokowi itu bisa 100% ditarik menjadi konversinya ke PSI. Nah walaupun di banyak iklan itu disebutkan kan di kampanye Baliho itu PSI partai Pak Jokowi. Tapi ternyata gak jalan juga. Tidak selama pertanyaan juga ya. Nah ini yang saya kira gitu ya hal-hal yang di Indonesia itu dinamikanya seperti itu ya. Terus satu lagi ya Friska ya. Tadi ada diskusi yang menarik ya. Misalnya soal resources dalam berpolitik sebenarnya. Ini kan Pak Prabowo kan kalau di data quickon kan jelas-jelas ya. Ini satu putaran Pak Prabowo Gibran pemenangnya. Tetapi di beberapa data quickon juga yang ada sampai hari ini walaupun datanya belum stabil ya. Gerinda suaranya itu masih belum terlalu, eh tidak bisa melampaui PDP kira-kira gitu. Nah pertanyaannya adalah ini karena branding atau kekuatan partai di Gerinda tidak sekuat seperti kemampuan Pak Prabowo dan Gibran bersama-sama mengakselerasi elektabilitas itu. Ataukah memang gitu mindset pemilih ketika melihat partai itu akan berbeda 100% dengan melihat person atau individu. Nah dugaan saya yang kedua ini. Jadi pemilih itu melihat sosok figur ya figur gitu loh. Tapi partai bisa jadi lain lagi gitu kan gitu. Oke ini misalnya saya akan lihatkan ini hasil quick count pemilu legislatif 2024. Ini masih sementara ya. Hasil hitung cepat yang sudah masuk. Di posisi pertama ada PDI perjuangan 17,43%. Lalu di susul Gerindra 12,96%. Lalu di 13,78% Golkar. Lalu PKB 10,90%. Nasdem itu di 9,47%. Itu lima besarnya. Bagaimana dari data ini minta di breakdown oleh Pak Saiful tapi selesai jadat tetap bersama kami. Di suara unggul kami segera kembali.